Intro Dimana mau penerima sebagus Pak Jero? Udah, udah dikati. Udah? Semua udah cek? Udah. Kebersihan semuanya udah sih? Lepas, jadi mau dengar bareng-bareng? Kari ini jadi gimana sih kan? Besok. Besok? Oke, kalau gitu. Udah siap semuanya? Udah, abis ini kita mau review. Oke, thank you. Oke, nanti sekarang kita mau review. Jadi kita sambil test sistem model mobil yang di Pak Jero Spot. Oke, let's go. Jangan lupa maskernya. Halo guys, kembali lagi di Rides Kartens 1 Sound Jakarta. Jadi kita akan membahas sistem audio mobil yang sudah tim kami kerjakan yaitu yang di Pak Jero Sport. Jadi ini menggunakan Sound Focus 3-Way. Dengan sistem aktif dan prosesor berserta satu buah software. Yuk, kita lihat. Oke guys, jadi kita akan mulai dari head unit. Head unit kita ganti ya. Jadi yang head unit aslinya kita cabut, kita ganti. Terus ini adalah pionir yang DRH ZF9 350BT. Jadi ini modelnya floating ya. Jadi floating 9 inci. Terus sudah support Android Auto Wireless. Terus juga Apple Card Play Wireless. Jadi kita bisa gunakan ini. Untuk maps, streaming musik, dan lain-lain kita bisa gunakan ini. Nah ini kita coba tes Android Auto-nya ya. Jadi semua sudah support. Terus termasuk juga streaming Bluetooth di sini. USB. Sudah bisa video, Hi-Res. Ya, dan kita bisa nonton. Kalau kita tambahin alat lagi kita bisa gunakan ini untuk menjadi Android Auto. Tempen box ya. Nah, streaming ya. Ini kita bisa buat nonton Netflix, Disney+, HBO, YouTube, dan lain-lain kita bisa gunakan di head unit ini langsung. Oke. Kita punya solusinya. Jadi langsung saja datang ke kartan satu sound untuk ini. Nah ini Android Auto-nya ya. Jadi bisa Google Maps, Spotify, semua bisa langsung dari head unit. Dan ini wireless. Tinggal koneksikan saja ke handphonenya ya. Oke. Dan untuk speaker sistemnya kita gunakan yang vocal IS 165KX. Jadi kita buatkan simple design. Sesuai permintaan kita tidak buatkan Twitter-nya di sini, tapi di sini. Kenapa? Karena biar blindspotnya tidak terlalu terganggu ya di mobil ini. Jadi kita cuma letakkan mid-range di bagian pilar dan Twitter di bagian pintu berserta juga uver ya. Jadi ini 3-way system. Untuk front focus-nya kita ada processor gadget TSP Pro di sini. Dan controller-nya kita letakkan di sini ya. Jadi ini controller-nya di sini. Jadi kita bisa langsung pindah-pindah preset di situ. Dan mobil ini menggunakan dua buah amplifier terbaru dari Crescendo yaitu yang Revo 5A4 ya. Jadi ini baru launching. Jadi ini adalah competition series amplifier kelas AB ya. Ini 4 channel-4 channel kita gunakan untuk sistem ini. Oke. Jadi semuanya diletakkan di bawah jog. Untuk processor dan amplifier. Yang subwoofer kita letakkan di bagian belakang. Yuk kita lihat. Oke guys. Jadi yang subwoofer kita buatkan di bagian samping. Kita tanam ya. Jadi tidak mengganggu fungsi bagasinya juga ya. Semua tempat rack segala macam masih ada. Jadi yang subwoofer ini kita gunakan yang SQ. Jadi kita menggunakan Ground Zero Plutonium 10 inch. Kita buatkan seal box di sana. Ini custom ya. Dan rigid. Jadi tidak goyang-goyang. Ini buat Pajero Spot kita desain seperti ini. Oke guys. Jadi untuk menjambut hari jadi Kartens Satosan Jakarta yang 19. Jadi kita punya banyak greatest offer dari tim Kartens Satosan Jakarta. Jadi silahkan aja langsung cek di website kami. Atau bisa langsung saja hubungin tim advisor kami. Untuk promo-promo terbaik di bulan Juni dan Juli ini. Karena untuk menyambut hari jadi Kartens Satosan yang ke-19. Jadi untuk sistem audio mobil seperti ini. Bisa Anda langsung sahabatkan di Kartens Satosan Jakarta. Kami tunggu like, komen, dan subscribe-nya di channel YouTube kami. Stay safe dan stay healthy. Bye bye. Untuk kwarna dalam hidupku dan matikan angin dah Kau malukis aku Lamanan foto di tanah putih Kau malin lengkap dalam ku hitung hitung bintang Saat matahku sungguh tidur Suaramu buatku lelah Dimanapun kalian berada Kukirimkan terima kasih Untuk kwarna dalam hidupku dan matikan angin dah Kau malukis aku Kau malukis aku Kita akan menang tahu Berapa lama kita diberi waktu Jika aku pergi lebih gunung Jangan buka kanan angin Inilah kupun tunggu Muka mata di matasiku Nombor 1 of kong hitung putih Aku coba ingat warna Demi warna di hidupku Takkan ku mengenal cinta Bila bukan karena hati baikmu Setelah diganti Pertama dulu di mobil pertama Saya pakai Ground Zero Speakernya Kemudian yang sekarang Saya ingin ganti model Semuanya Dari mulai komponennya Speaker, prosesor Itu semua aku ganti Aku ingin ganti merek Sekarang aku jatuhkan pilihan ke vokal Dan sekarang itu suaranya Jauh lebih bagus Daripada Mobil saya yang pertama Dan sangat jauh dari yang Sistem standarnya Jadi yang sekarang itu Memakai sistem 3W aktif Jadi Pakai Dua tweeter Dua midline Sama dua midbass Sama dua amplifier Satu prosesor Sama satu subwoofer Oke berarti Perubahannya berasa banget ya Sekarang Untuk sekarang Perubahannya Sangat-sangat drastis Dan Saya bisa merasakan Untuk semua musik Yang saya inginkan Itu cocok Speakernya Jadi Sangat memuaskan Buat kerapian instalasi Untuk kerapiannya Tidak perlu diragukan lagi Untuk kartens Itu memang the best Jadi Saya tidak pernah ragu Untuk Masalah kerapian di kartens The best solution The best solution Terima kasih Baba Gu Oke Sampai jumpa